Urang aring ini menghitamkan rambut dan mencetak uban. Selamat mencoba! Memiliki rambut sehat hitam dan tidak beruban adalah dambaan semua wanita. Nah dengan pemakaian urang aring secara teratur dapat menghitamkan rambut yang memutih ubanan pada usia muda lho. Di kebun subur dibudidaya tanaman urang aring. Jadi silahkan kalian yang butuh bibit urang aring, mulai dari biji ataupun dari urang aring yang sudah tumbuh, silahkan ya hubungi kebun subur. Halo pemirsa, sekarang kita akan mengulas tentang manfaat dari urang aring. Yuk kita ulas ya. Inilah penampilan dari tanaman urang aring. Tanaman urang aringnya seperti ini ya. Ini ada jumanya kecil-kecil putih ya. Daunya berbentuk di sini. Nah, cara pembinaannya ya untuk mencegah rambut agar tidak terubah adalah dengan cara seperti itu ya. Kita mencari beberapa lembar daun urang aring ya. Nah, ini ya. Beberapa lembar daun urang aring. Oke, ini ada jumanya kecil-kecil ya. Oke, ini ada beberapa lembar daun urang aring. Seperti ini ya pemirsa ya. Ini ada beberapa lembar daun urang aring. Lalu kita gosok. Ini kita gosok di sana dulu ya. Ini benar-benar daun urang. Itu beberapa lembar daun urang. Ini kita gosok di sana dulu ya. Ini ada tanaman urang yang saya asyikasikan ya. Ini menhitamkan rambut sekalipun. Ini menhitamkan rambut. Ini menhitamkan rambut. Sampai warnanya berubah menjadi hitam. Ini sangat berkasih untuk menhitamkan rambut ya. Nanti akan tinggal beberapa produk yang mempunyakan orang aring. Minyak biolah untuk minyak orang aring. Terima kasih. Amin. Ini kalau sudah menghitam. Nah, hitam ini ya. Lalu kita Rambut ya. Kita taruh di rambut. Menjilang tidur ya. Menjilang tidur. Terus besok paginya kita kras. Ini adalah minyak orang aring. Ini adalah hirbal orang aring. Berkasih untuk mencegah huban dan membuat rambut tetap hitam. Kita coba. Nah, orang aring ya. Ya udah, rambutnya di dunia. Seperti ini. Kita dipakai seminggu dua kali. Semua jenis. Nah, ini. Kita lihat jangknya orang aring ini. Banyak kita jumpai di semak-semak. Ini kita lihat semak-semak. Kita kemudian di semak-semak. Ini minyak orang aring. Ini minyak orang aring. Nah, ini tanaman orang aring. Ini sekuat tapi tak sama. Ini adalah orang aring. Biasa tunggu biar di semak-semak ya. Dan bijinya ini. Ini yang kita semak. Bisa diubang biarkan dari bijinya. Ini bisa bisa kecil. Nah, ya kita cabut. Cara penyemainya cukup mudah. Kalau kita cabut, dipindah langsung bisanya layu. Cara menyemai biji orang aring cukup mudah ya. Kita siapkan aja kokopit ya. Ini bukan tanah, tapi kokopit. Kokopit. Kokopit paling mudah untuk menyemai. Ini kokopit ya. Ini kokopitnya. Kokopit seperti ini adalah sabut kelapa yang diselet. Dihabuskan ya. Terus ini ambil beberapa biji orang aring yang sudah kering. Ini tangannya tadi kena orang aring jadi hitam. Ini. Kita semalanya, kita taburkan begini aja ya. Sambil kabur ikutnya. Kita supplier. Nanti beberapa hari kemudian. Nah, setelah beberapa hari muncul. Sudah mulai bermunculannya. Nanti kita tunggu daunnya 4, 2 atau 4 gelai. Tapi sudah agak lebar. Bisa kita pindah ya. Tunggu batangnya sudah agak kuat dulu. Baru kita pindah ke polybag yang lebih kecil. Nah, selamat mencoba budidaya orang aring. Dari tanaman liar menjadi tanaman yang sangat berkasihan. Orang aring beragam tanaman yang sangat berkasihan. Dek tunacur. Mari kembali ke alam. Menfaat dan kegunaan orang aring. Selain untuk menyuburkan rambut, orang aring dapat menghitamkan rambut. Yang memutih ubanan pada usia muda. Beberapa penelitian menunjukkan, orang aring juga memiliki hasiat. Mengobati beberapa penyakit. Tuntuk menyuburkan rambut. Bisa dilakukan dengan cara mengambil satu genggam daun segar, gelumatkan, ditambah air 2 gelas, lalu disaring. Air saringan tersebut dimbunkan 1 malam. Cara pemakaiannya, kulit kepala dibasahi sambil dipijat-pijat, sehari sekali. Penelitian Perluhutan Siahaan. Jurusan Biologi Fakultas MIP Universitas Samratulangi Manado menyebutkan adanya senyawa-senyawa fenolat dalam ekstrak etanol orang aring yang diduga memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan jamur. CETB tahun 1991 menyatakan, ekstrak etanol dari tumbuhan orang aring dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans dan mikrosporum gypsium. Penelitian Ahmed F. Halim dan tim dari Fakultas Farmasi Universitas Mansura, Mesir tahun 1982 menyatakan, ekstrak etanol tanaman orang aring dapat digunakan untuk mengobati penyakit jamur kulit. Selain itu, mengutip dari Dijinbun, Pertanian, Go.id, tanaman orang aring juga dapat menghentikan perdarahan pada muntah darah hematomasis, batuk darah hemopto, mimisan oistaksis, kencing darah hematuria, berat darah melena, perdarahan rahim uterine bleeding, hepatitis kronik, diarek, kurang gizi pada anak infantal malnutrition, putihan leukerho, menurunkan panas antipiretik, anti racun, anti tosik. Cara menggunakan daun orang aring, daun orang aring diremas-remas dalam air, kemudian digunakan untuk menyuburkan dan menghitamkan rambut secara tradisional. Bahan yang sama dioleskan pada kepala bayi untuk mendapatkan rambut yang hitam. Untuk mengobati gusi bengkak, daun orang aring yang segar, dipanggang sampai kering, dijadikan bubuk dengan pengolahan. Oleskan bubuk tersebut ke tempat yang sakit. Untuk mengobati korek, daun segar orang aring dilumatkan, air peras. Untuk kalian yang ingin mengembangbiakan bibit orang aring, bisa menghubungi kebun subur ya. Di sini dikembangbiakan tanaman orang aring. Di kebun subur, dibudidaya tanaman orang aring. Jadi silahkan kalian yang butuh bibit orang aring, mulai dari biji ataupun dari orang aring yang sudah tumbuh, silahkan ya hubungi kebun subur. Budidaya orang aring yang sangat bermanfaat untuk mencegah uban. Orang aring ini menghitamkan rambut dan mencegah uban. Selamat mencoba!